Halo selamat datang di Tarotnya Riana, apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat ya, semoga kamu semua baik-baik saja, semoga lancar-lancar di segala sisi hidupmu. Terutama nanti di bulan November, jadi tema kali ini adalah tentang ada kabar apa sih di bulan November 2024 untukmu. Ini adalah pembacaan umum, jadi nanti yang paling keceng, ketarik, itu yang aku baca ya. Misalnya ada di mana kehidupan cintamu membaik, ketemu cinta baru bagi yang single, misalnya seperti itu. Mungkin di pal yang lain ada di mana ada keberkahan rejeki, karirmu menanjak misalnya, seperti itu. Dan kamu punya circle pertemanan baru yang lebih memenuhi kamu, nah seperti itu. Jadi ini adalah tetap pembacaan umum dan nggak mungkin 100% akurat atau cocok. Seperti itu ya, karena ini adalah pembacaan energi yang mana nangkep banyak energi yang nonton nanti. Juga disarankan apabila kalian ingin persona reading ke aku, maksudnya kalau ingin lebih detail pastinya disarankan untuk persona reading ke aku ya, di mana nomor whatsappnya itu banyak lewat, ada juga nanti di bawah deskripsi, kamu tinggal hubungi nomor tersebut, dikasih pesan aja ya, jangan telpon, nanti cepat atau lambat akan dibalas. Gitu ya, yang aku punya metodenya di persona reading ada 3, 1 voice note, itu nggak interaktif, hasilnya nanti pakai foto, dan via whatsapp ya, ada foto, ada voice note hasilnya, yang kedua sama ketiga itu video call sama voice call via whatsapp semua. Dan nanti ya, di box deskripsi juga tercantum ini di menit keberapa, ini di menit keberapa ya, palsatu, sorry ya, belum dijelaskan, ini kartunya aku pakai dari kartu di tarot for you and me ya, yang kristalnya adalah rose quartz, file kedua aku pakai tarot dari under the oak tree ya, kristalnya amethyst. Nah, karena ini tentang kabar-kabar di bulan November, bisa saja ada enerjimu nyangkut disini, atau ada juga nyangkut disini, jadi boleh pilih dua-duanya, boleh pilih salah satu, boleh pilih dua-duanya, monggo mana aja yang intuisimu mengarah ke sana. Dan lupa aku katakan bahwa bisa saja ini menyangkut ranah spiritual juga ya, karena ini sekali lagi pembacaan umum. Karena akhir-akhir ini banyak yang nonton video aku tuh, kayak lebih banyak kalau ini mengenai spiritualitas. Sedikit banget, menurun banget yang nonton itu, kalau aku buka tema tentang percintaan, tapi masih aku buat ya, nggak yang suka atau masih ingin bahwa tema-tema tentang percintaan, monggo ya. Kalau kamu mau usul, mau dibacain apa temanya, tulis aja ya. Oke, selamat memilih, sampai ketemu di PAL yang kalian pilih ya, bye. Halo, PAL 1, tadi kamu pilih kartu dari Tarot for you and me ya, dan kristalnya ini rose quartz ya. Oke, kita lihat ada kabar apa sih di bulan November ini untuk kamu. Aku udah siapkan oracle, satu untukmu ya, lovelies. Coba kita lihat ini oracle-nya apa. Tentang maiden, gadis ya, tentang kepolosan, innocence. Nah, karena ini tentang ada kabar apa di bulan November, aku sih lihat ya, maiden atau innocence ini melambangkan enerjimu di bulan November, di mana kamu penuh keceriaan, kamu tuh kayak melepaskan beban-beban, misalnya stres dari pekerjaan, stres dari studi kamu ya, juga dimungkinkan stres dari pertemanan yang lagi nggak memenuhi kamu, kamu juga bisa saja dari kehidupan cinta yang nggak memenuhi kamu. Kamu melepaskan diri dari itu semua dan kamu membuka kesempatan untuk hal-hal baru. Innocence ya, kepolosan. Atau bisa saja kamu sekarang kayak terbuka untuk hal-hal baru, terbuka untuk hal-hal yang dulu kamu males nyoba, kamu enggak mencobanya. Nah, seperti itu. Ini dilakukan bisa saja karena kamu ingin bahagia, kamu ingin mencoba hal-hal yang dimana dulu kamu ingin lakukan, tapi kayak terbatas ya, misalnya kamu punya waktu, atau bisa saja juga karena hal-hal tertentu lah. Misalnya ada yang suka nonton konser ya, tapi karena misalnya dia tinggalnya jauh ya, di kota yang jauh, Nah, ketika dia misalnya pindah ke daerah dengan kota-kota besar, dia bisa melakukannya. Dan kamu terbuka kepada hal-hal baru, seperti itu. Atau kamu ternyata sekarang senang musik-musik tertentu. Kamu senang sekali, misalnya Innocence ini mempelajari hal-hal baru. Bisa juga seperti itu ya, cuma kita lihat saja. Ada kabar apa di bulan November, untuk yang pilih, kartu tarot for you and me, atau kristalnya tadi, Frost Chords. Queen of Chalices. Chalice itu artinya piala ya, kalau fleks ini pedang, tree of fleks, oke. Ups, ada kabar apa di bulan November untukmu? Ace of Plants. Plants itu koin. Coba aku tarik tiga lagi. Kalau nanti kurang, kita buka lagi ya, Levis. Six of Chalices. Piala ya. Oke. Eight of Chalices. Oh, oke. Iya, iya, betul ya. Yang seperti tadi aku katakan di Innocence ini. Oke, Levis, coba kita lihat ya. Jadi, ya, Levis, di bulan November ini, potensi, ini sekali lagi potensi, langkah serahkan ke kamu. Karena sepertinya kamu ini ya, pernah berada dalam situasi heartbroken, tree of fleks, bisa sudah terjadi atau sedang terjadi. Dimana sepertinya kamu kayak sedih meninggalkan sesuatu. Sedih banget kehilangan kedudukan, karir, materi, atau cinta. Tapi bisa saja dicinta, karena di sini energinya Eight of Chalices atau delapan piala. Kamu harus melepaskan seseorang yang udah lama banget, misalnya, pacaran sama kamu. Yang punya hubungan cinta kuat banget sama kamu. Koneksinya kuat. Tapi, pada satu titik, kamu seperti tree of fleks ini, mengalami suatu heartbroken ya. Mengalami suatu luka hati. Kalau aku lihat sih, seperti itu ya. Kayak luka hati. Nah, di bulan November, potensinya. Sekali lagi, ini potensi. Karena ini langkah tergantung kamu. Kamu bisa saja benar-benar melepaskan cinta tersebut. Hal-hal yang hilang di bulan sebelumnya. Misalnya karir atau materi yang ternyata hilang gitu ya. Dan kamu sedih banget. Dan kamu heartbroken banget. Atau bisa saja ini ada fitnah. Dari rekan kerja kamu. Ada yang menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Hoax tentang kamu. Akhirnya kamu melepaskan itu. Kayak boam. Bodo amat ya. Dan apa yang terjadi. Kamu kayak membebaskan dirimu dari belenggu-belenggu. Oke, belenggunya dari faktor luar. Tapi untuk membebaskan dirimu dan merebut lagi bahagia kamu. Meraih lagi kontrol hidupmu. Kamu lepaskan aja semua. Orang mau ngomong apa. Itu urusan mereka. Misalnya mereka pikir kamu A. Tapi kamu B. Ya kamu B aja gitu loh. Orang menyebut A. Ya nanti lu lihat juga. Gue B kok. Seperti aku lihat disini di Innocence ini. Itu yang aku lihat. Seperti digamarkan Queen of Chalicies. Dimana kamu menjadi diri sendiri. Nah karena disini si Ratu Pialanya ini. Kayak aneh gitu ya. Mungkin aja kamu ingin menjadi diri sendiri. Ada Innocence disini. Dimana kamu ingin berdandan sesuai dengan hatimu. Kamu ingin merubah bambut. Yang mana sepertinya beda sendiri. Mungkin keluarga mu gak suka. Mungkin kekasih mu gak suka. Mungkin teman-teman baik mu gak suka. Tapi you want to be yourself. Kamu ingin menjadi diri sendiri. Seperti itu ya. Nah disini aku lihat juga ada Six of Chalicies. Dimana sepertinya dengan seperti ini. Kamu meninggalkan. Sekali lagi. Kamu ambil mana yang cocok ya. Bisa suatu pertemanan. Bisa suatu lingkup pertemanan. Yang mana pertemanan dulu itu. Kamu harus berubah jati diri kamu. Nah sekarang kamu punya teman-teman. Yang mana teman-teman itu memenuhi kamu. Tapi disini intinya. Kamu berani menjadi diri sendiri. Itu kabar untukmu di bulan November. Kalau kamu menjadi diri sendiri. Apa yang terjadi. Kamu happy. Kamu menjadi diri sendiri. Dan benar-benar meninggalkan hal-hal yang. Gak nyaman. Bisa saja kamu menjadi. Bukan diri kamu. Gak nyaman. Kamu benar-benar mencoba mempertahankan cinta. Yang tidak memenuhi kamu. Yang ada apa. Kamu nyahat broken. Dan ketika kamu membebaskan dari hal itu. Kamu tuh ibaratnya tuh bebas banget. Ibarat burung bisa terbang. Gak lagi terkukung. Di dalam suatu kandang. Walaupun kandang itu. Itu kandang emas. Tapi kamu sekarang bisa terbang. Bebas tinggi. Setinggi setinggi apapun yang kamu mau. Kamu bisa pergi kemana pun kamu mau. You are free. Aku lihat seperti itu. Nah. Di sini ada S of plans. Ada juga di sini 7 of challenges. Sekarang. Pilihan ini ada di kamu. Seperti aku lihat di innocence ini. Kamu pilih apa. Misalnya. Pertemanan yang seperti aku lihat tadi ya. Kamu bisa memilih teman-teman yang lebih memenuhi kamu. Mungkin yang lama bisa. Pelan-pelan kamu kurangin. Atau mungkin tinggalkan. Cinta yang tidak memenuhi kamu. Bisa kamu tinggalkan. Dan kamu menjadi diri sendiri. Dengan menjadi diri sendiri. Aku lihat banyak kesempatan yang akan datang kepadamu. Coba aku tarik klarifikasi 2 atau 3 kartu lagi untukmu. Saking semangatnya. Kan aku happy. Kamu akhirnya bisa menjadi diri sendiri. Dan melepaskan hal-hal yang ngebelenggu kamu ya lovelies. Four of Lartens. Yes. Oke. Sibling of Lartens. Ini tuh Lartens itu. Oh tongkat ya lovelies. Oke. Itu knight of. Knight of. One ya. Oke. Ini karena kartunya baru ya lovelies. Aku. Ya. Ya belum terlalu terbiasa. Walaupun udah pernah dipake personal reading ya. Seven of Lartens. Oke. Nine of Lartens. Hmm. Eh seven ya. Sorry. Jadi yang aku lihat disini. Kamu. Seperti digambarkan sibling of Lartens ini. Kamu menjadi diri sendiri. Kamu melakukan hal-hal yang dulu kamu tahan gak? Enggak gitu loh. Memang bisa saja faktornya itu di luar ya. Atau bisa saja faktor lingkungan. Tapi disini kamu membebaskan diri untuk menjadi diri kamu. Dan apa yang terjadi ketika kamu melakukan itu. Menjadi diri sendiri. Happy aja kalau aku lihat. Terbebas dari hal-hal yang membuatmu heartbroken. Dan kamu bisa bebas mengekspresikan dirimu. Walaupun misalnya. Maaf ya. Misalnya orang tuh kayak ngebully. Ngehujat. Tapi boam kamu yang sebodoh amat ya. Yuk. Kamu tuh bakal happy kalau aku lihat. You will be very happy. Seperti digambarkan innocent ini. Terbebas. Ya memang kita hidup ya. Terutama ini berada di umur ketika remaja. Sampai nanti kamu umur 35-40an. Ketika kamu bisa menentukan menjadi diri sendiri di umur-umur segitu. Kamu udah hebat. Karena banyak orang menjadi diri sendiri ketika udah melewati umur tersebut. Nah mudah-mudahan kamu bisa menjadi diri sendiri. Dan bisa mencapai suatu sukses. Kalau aku lihat seperti itu. Oke kita bahas lagi di hal lain. Di hal lain aku rasa. Kamu akan menemukan suatu minat baru ya. Dimana minat baru itu kamu coba telusuri. Atau mencoba lagi melakukan hobi lama. Membaca misalnya ya. Bisa saja juga olahraga baru. Ya seperti itu. Yang mungkin agak beda sama yang lain. Gak terlalu si ini nge-gym. Kamu ikut nge-gym. Si ini yoga. Kamu ikut yoga. Kayak gitu ya. Dan di ranah spiritual. Kalau aku lihat di sini ya. Kamu udah gak takut lagi beda. Kamu menjadi diri sendiri. Dan melakukan hal-hal. Yang justru memenuhi kamu. Penuh dengan ketenangan. Penuh dengan kedamaian. Kamu menjadi berbeda. Itu gak apa-apa bagimu. Gitu loh please ya. Oke. Happy banget sih buat kamu. Terus aku lihat juga kamu punya circle baru. Aku lihat juga kamu punya teman baru. Yang sefrekuensi gitu ya. Walaupun mungkin untuk beberapa kasus. Kamu kembali single. Tapi kamu kayak lebih happy. Dibanding ketika dulu kamu punya pasangan. Artinya di sini November ini ceria banget untukmu. Makasih banyak sudah nonton. Kasihlah kasih jempol ya. Bye. Halo Pak Dua. Tadi kamu pilih kartu dari Under the Oak Tree. Sama kristalnya ini Amethyst ya. Oke. Kita lihat apa sih kabar untukmu. Yang kamu bisa dapatkan di bulan November. Kita buka dulu oracle-nya yang udah aku siapkan ya. Well. Memory. Oke oke. Ini aku terjemahkan secara bebas ya. Karena sepertinya. Karena ini tentang kabar-kabar. Yang kamu bisa dapatkan potensinya di bulan November. Bisa aja kamu ketemu teman lama. Ketemu kekasih lama. Gitu. Ada kilasan dari masa lalu yang datang kepadamu. Coba kita lihat aja. Kita lebih perdalam di tarotnya ya. Oke. Oh the world. Kita tarik 6 dulu 6 kartu ya lovelies. Baru nanti kalau kurang kita tambah lagi. Air of Cups. Hmm. King of One. Four of Pentacles. Seven of Cups. Oke. Oh my God. Ini kartu. Ada 3 kartu. Persis sama dengan file nomor 1 tadi. Kamu kalau mau cek nomor 1 monggo. Si 8 piala. 7 piala. Eight of Cups. Seven of Cups. Sama Ace of One. Oke. Coba kita lihat ya. Four of Pentacles. Oh oke oke. Oke lovelies. Jadi. Ini. Kabar di bulan November untukmu. Ini kan tentang memori ya lovelies. Ada beberapa memori yang harus kamu lepaskan. Eight of Cups. Seven of Cups. Kan ini mengganggu. Dan menghantui kamu. Ibaratnya. Misalnya. Kenangan tentang mantan. Kenangan tentang seorang yang sepertinya kecil. Kemungkinan dia kembali kepadamu. Kenangan tentang. Ada materi yang hilang dari genggamanmu. Kenangan tentang teman yang gak mau lagi dekat denganmu. Dan itu menghantui kamu. Nah. Disini energinya adalah. Agar kamu melepaskan memori-memori itu. Mungkin saja misalnya. Kalau ini tentang cinta. Kamu udah putus sama orang ini. Tapi memorinya masih linger. Masih ada di kamu. Seperti aku lihat di tujuh piala ini. Atau mungkin. Permasalahannya dikarenakan. Belum ada closer. Belum ada penutupan. Belum bilang. Gue putus ya. Udah kamu putus ya. Seperti itu. Jadi bisa saja ada energi ghosting juga bisa ya. Nah ini harus dilepaskan. Karena sepertinya takdir kamu ketemu si A, si B, atau si apapun yang ternyata kamu harus lepaskan di satu titik akhir ya. Itu adalah suatu pembelajaran untukmu. Itu adalah suatu pembelajaran di mana kamu akan menjadi seseorang yang lebih dewasa. Seseorang yang lebih dalam lagi spiritualnya. Ada di king of one. Ada di ace of one. Ada suatu permasalahan seperti ini. Rumit banget kalau aku lihat ya. Dan ini akan selesai. Gitu loh. Seperti aku lihat di sini the world. Ada four of pentacles di sini. Gitu ya. Nah hal lainnya selain ini ada pesan bahwa kamu harus menghapus. Atau kayak disimpan aja deh memorinya. Kalau nanti suatu saat kamu ingin balik ke memori itu mau enggak. Tapi ketika keadaanmu udah ready. Udah kayak ah udah tinggal mengenang aja. Oh dulu aku pernah punya teman si ini. Punya pacar si ini. Terus pada satu titik itu ketika kamu udah dewasa. Ya lebih dewasa kamu merasa aduh untung putus ya. Coba kalau enggak putus gue jadi apa gitu kan. Seperti itu. Nah lovelies. Kalau aku lihat juga di bulan November. Enggak mulu tentang harus menghilangkan. Atau menyimpan satu memori. Tapi juga bisa saja ada di mana kamu sudah menghilangkan. Atau menyimpan memori itu. Dan ada di mana kamu healing. Aku lihat ada di dunia. Bisa saja kamu traveling. Bisa saja kamu sekali lagi kayak temu teman-teman lama. Jalan-jalan bareng. Atau sama keluarga juga bisa. Kalau aku lihat ya. Dan di mana juga kamu. Seperti di bahkan satu tongkat. Kamu mulai lagi melakukan hal-hal yang. Kayak itu passion kamu gitu. Itu adalah sesuatu yang. Kamu ingin lakukan. Dan kamu mulai berani melakukannya. Gitu. Lovelies. Coba aku tarik dua atau tiga kartu lagi untukmu ya. Strength. Strength. Oke. Entah kamu dealing sama Leo. Atau kamu juga seorang Leo ya. Ada the moon. Atau Pisces. Kartunya indah kan. Di bottom order decknya ada lima tongkat. Oke Lovelies. Jadi sepertinya memang. Untuk beberapa kasus. Tidak semua ya. Nanti ambil mana yang cocok. Kamu memang berjuang. Untuk kayak meraih lagi. Kontrol hidupmu. Dan aku lihat sih kamu bisa. Di November ini. Dengan kembali. Melakukan suatu pemulihan atau healing. Ketemu teman-teman lama. Keluarga. Terutama keluarga yang bisa. Membuat kamu. Memulihkan suatu. Rasa heartbroken ya. Terus aku lihat juga disini. Bahwa. Kamu bisa tahan kok. Dengan melepaskan seseorang. Atau apapun yang. Kamu sulit melepaskannya. You will make it. Kamu akan bisa. Ya. Karena justru. Kamu akan bisa melampaui itu. Kamu bisa melampaui itu. Dan. Kamu akan mendapatkan suatu pencerahan. Bahwa yang terbaik akan datang untukmu. Yang lepas dari genggamanmu. Itu gak baik ya. Dan kamu akan menjadi sosok yang. Tegar. Kuat. Bisa mengalahkan suatu. Ego. Untuk selalu. Ya mengingat-ingat gitu ya. Untuk selalu ingin mendapatkan. Pemuasan ego. Bahwa si dia harus minta maaf. Si dia harus. Ada suatu kata. Penutupan. Tutup sendiri. Maafkan dia. Move on. Itu yang aku lihat di energy strength ini. Seperti juga aku lihat di energy lima tokat ini. Kamu bisa. Gitu ya. Nah di demun ini. Aku rasa ya. Pertanda itu udah banyak datang kepadamu. Pertanda. Bahwa sebenarnya. Kamu bisa. Dan kamu. Akan. Baik. Baik saja. Ya. Entah gimana. Tadi. Kato di chariot ini. Jatuh. Ya. Ini menandakan. Kencang banget loh. Kamu bakal traveling. Atau kayak pergi-pergi gitu ya. Atau ada orang jauh datang kepadamu. Teman lama. Sepertinya. Seorang cancer mungkin ya. Atau bisa saja ini energymu yang. Akan melaju ke depan. Di November ini. Kamu. Melaju. Meraih hal-hal baru. Meninggalkan hal-hal lama. Yang tidak lagi. Memenuhi. Kamu. Doa terbaik untuk kalian. Aku lihat kamu. Akan baik-baik saja. Justru dengan. Meninggalkan hal-hal yang tidak lagi. Memenuhi kamu. Hal-hal yang membuat kamu kecewa. Kamu akan menemukan kembali bahagiamu. Kamu. Sepertinya akan memulai sesuatu baru. Melakukan hal-hal yang baru. Ya. Ada di satu tongkat. Dan memenuhkan ide-ide baru. Agar. Kamu. Kalau aku lihat disini. Melakukan. Apa ya. Kayak. Ada passion tertentu. Yang kamu ingin lakukan. Terus kamu suka nunda-nunda. Nah. November ini. Bisa saja ini. Adalah. Suatu waktu yang tepat. Dan memori ini. Kamu bisa meninggalkan memori yang lama. Make a nuance. Pikin memori baru. Dengan traveling. Ketemu teman lama. Ketemu teman baru. Ya. Buat memori baru. Dimana memori baru itu. Akan bertahan selamanya. Akan membuatmu bahagia. Ketika kamu kembali ke memori itu. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love. Kasih jempol. Bye.